Berbagai fenomena alam memang sering galir jadi di sekitar kita. Baik itu fenomena yang dianggap biasa, hingga fenomena alam angka yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Beberapa fenomena alam biasanya terjadi dipicu oleh banyak faktor, sehingga terbentuknya suatu hal yang sangat mengejutkan, seperti tsunami es hingga badai yang berwarna merah. Dan inilah beberapa fenomena alam angka tak biasa yang sangat mengerikan. Tsunami es merupakan salah satu fenomena alam yang sangat langka untuk ditemukan. Fenomena ini terjadi karena gunungan es yang ada di dekat bibir pantai naik ke permukaan akibat dorongan ombak yang sangat kuat. Es yang naik ke daratan memiliki ukuran yang bermacam-macam. Bahkan, ada yang mongkahannya sangat besar dan terus menjalat ke daratan hingga ke rumah penduduk yang ada di dekat pantai. Faktor yang sangat berpengaruh dalam terjadinya tsunami es, biasanya disebabkan oleh tiupan angin kencang yang terus-menerus mendorong bongkaan es dari laut menuju ke pantai. Fenomena tsunami es hanya pernah terjadi beberapa kali saja di dunia, seperti di Amerika Serikat dan juga di Rusia. Bahkan untuk menemukan fenomena ini lagi, dibutuhkan waktu yang cukup lama karena sangat langka untuk terjadi kembali. Red Wave Red Wave, arti yang juga dikenal dengan Red Storm, merupakan fenomena alam yang sangat langka. Fenomena ini pernah terjadi di Australia bagian barat, di mana badai debu di sana berwarna merah darah, layaknya sebuah gelombang merah. Fenomena ini sebenarnya adalah badai pasir yang dikenal dengan habuk, namun yang membuatnya terlihat aneh adalah warnanya yang merah. Bahkan yang mengejutkannya, jika badai ini terjadi, seluruh wilayah yang terkena dampaknya akan menjadi merah karena tertutupi oleh kabut. Menurut informasi, warna merah pada badai ini terjadi akibat angin kencang dan suhu udara yang tinggi, sehingga tingkat visibilitas debu yang tersapuk ke udara menjadi rendah dan terlihat berwarna merah. Badai ini akan terlihat lebih mengerikan saat terjadi di sekitar pantai, yang menjadikannya tampak bagaikan gelombang laut merah yang siap menyapu segala hal yang ada di depannya. Seperti yang kita tahu, ombak biasanya hanya akan terjadi di laut saja. Namun selain di laut, tahukah kalian, ternyata ombak juga bisa terjadi di sungai? Fenomena yang dikenal dengan Tidalbor ini merupakan ombak yang berasal dari lautan yang mencapai hingga ke sungai. Fenomena ini sangat langka untuk ditemukan, karena hanya terjadi di beberapa wilayah saja. Jika di Indonesia, dikenal dengan ombak bono. Tidalbor disebabkan oleh arus pasang air laut yang menciptakan gelombang hingga ke sungai. Gelombang Tidalbor cukup berbahaya, karena beberapa di antaranya memiliki kekuatan yang cukup dasyat, yang tak jauh beda dengan ombak laut yang besar. Fenomena ini biasanya terjadi di saat musim semi, namun tergantung pasang serunya air laut di lokasi kejadian. Tidalbor terbesar di dunia terjadi di sepanjang sungai Kiantang di Hangzhou, China, di mana pasang gelombang yang mencapai 30 kaki, dengan kecepatan yang mencapai hingga 40 km per jam. Bol Lightning Fenomena bola petir sedikit berbeda dengan petir pada umumnya. Seperti namanya, fenomena ini adalah petir yang mirip dengan bola misterius bercahaya yang melayang di udara. Ukuran bola lightning cukup beragam, ada yang kecil dan ada yang besar. Bahkan, ada juga yang mampu bergerak cukup lama dan mematul ke tanah sebelum menyambar. Fenomena ini cukup langka untuk ditemukan, karena pada dasarnya, bola petir sangat cepat terjadi, sehingga sulit untuk melihatnya dengan mata telanjang. Bola petir terjadi akibat pemanasan mendadak dari arah pinjaran tinggi yang memanaskan masa di udara, sehingga membentuk semacam petir yang mirip dengan bola. Bola petir dapat menembus apa saja yang dilaluinya, sebelum akhirnya meledak dan menyambar sesuatu yang ada di dekatnya. Terima kasih telah menonton!